Oke bunda-bunda ini dia Ikan goreng sweet sour Yang ayah ini bikin Tinggal di plating aja Sudah ready dimakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Welcome back to my youtube channel Hello bunds, hello moms, hello semuanya Share menu masakan kali ini Saya akan membuat Ikan goreng, bumbu Sweet sour Dan disini sudah ready Bahan dan bumbunya Akan aku jadikan Dua bagian ya Yang disini Apa ikan ikannya dulu Yang disini itu akan aku jadikan Menjadi bumbu sweet sournya Atau asam manisnya ya Disini ada nanas sedikit Tomat sedikit Capsicum atau paprika Ada tiga warna Yaitu ada hijau, kuning, dan merah Sedikit jahe Sedikit bawang putih diris tipis Bawang bombay Batang daun bawang Ada penyedap rasa Gula pasir, garam Sama lada bubuk Dan juga ada Saus tomat Sama saus sambal Ini untuk Menjadi Saus Sweet sournya So Bunda-bunda yang sudah lama mengikuti saya Untuk marinar ikan Yaitu saya akan menggunakan Satu telur Sedikit Kunyit bubuk Sama Cuka Ikuti terus Oke bunda-bunda Untuk Bahan sweet sournya Bahan-bahannya sudah aku singkirkan disini Nanti bunda-bunda dicat ulang saja So Untuk awal pertama Saya akan marinasi ikannya dulu Dengan satu telur Satu sendok cuka Dan sedikit garam And then Kunyit bubuk Dan juga Secukupnya Tepung beras Atau tepung terigu ya Untuk melumuri si ikan Yang telah dimarinasi Biar nanti di Gorengnya tidak meletup-meletup Mari kita bikin Adonan marinasi si ikannya dulu Telur sudah aku pecahkan Kita masukkan Satu sendok makar cuka Sedikit saja si garam Kunyit bubuk Biar tidak hamis Saudara Kita aduk rata dulu Oke bunda-bunda Setelah tercampur rata nih Kunyit bubuk Cuka Sedikit garam Sama telur Kita lumurkan langsung Ke atas ikan yang sudah bersih Sudah dicuci Dan kita marinasi kurang lebih 5-10 menit Sebelum Dicampurin Sedikit tepung Lalu digoreng ya Dan kita marinasi dulu ikannya Biar wangi Tidak hamis Bunda-bunda Si ikannya sudah ready Dimarinasi untuk 10 menit ke depan Dan tadi saya lupa untuk Menyebutkan air lemon juga Buat Saos sweet sournya ya Secukupnya air lemon Aku sudah ready disini Jadi nanti aku akan Menggunakannya Sekirak-kiranya saja So tunggu ikannya Selesai di marinasi Oke bunda-bunda Sementara si ikan lagi di marinasi Saya akan Mencampurkan dulu Saos tomat Secukupnya Ini Saos chili Kita agak-agak saja Untuk bikin Saos sweet sournya ya Karena saos chili Juga tidak begitu pedas Dan juga aku akan Menggunakan Secukupnya air lemon Kurang lebih Duandok makan Dan kita lanjut Memasukkan juga Si lada bubuk Garam Sama gula pasir Dan juga penyedap rasa Kita aduk disini Dan juga sedikit air Oke bunda Kita masukkan saja Secukupnya air Kurang lebih 20 ml Atau 30 gitu Kita Campur aduk dulu Saos Sweet sournya Oke bunda-bunda Ini ada Saos tomat Saos sambal Penyedap rasa Garam Gula Sama Lada bubuk Dicampur dengan sedikit air Jadilah saos sweet sournya Dan kita Singgirkan dulu Lanjut kita ke Ikannya Oke bunda-bunda Saosnya sudah ready kan tadi Ini tinggal Waktunya untuk Masukkan 1 sendok makan Tepung beras Atau tepung Apa saja yang bunda-bunda punya Di rumah Sebelum menggoreng ikannya Biar menghindar dari Ikannya itu Letuk-meletuk ya bun Mari kita goreng ikannya Oke bun Bahan saos sudah ready Saatnya untuk aku goreng ikan dulu ya Saya goreng dulu ya bunda-bunda Sampai matang Oke bunda-bunda Ini ikan sudah matang Saatnya untuk kita angkat dulu Dan diriskan Setelah ikannya digoreng semuanya Lanjut kita bikin Saos sweet sournya ya Oke bunda-bunda Ikan sudah selesai digoreng nih Kenapa aku jadikan 2 piring Yang 1 isi 2 Yang 1 isi 1 Yang 1 itu untuk Princesku Big Boss Yang 2 itu kita berdua Sama teman nih Dan kita lanjut Untuk bikin saus sweet sournya Let's be cook Oke bunda-bunda Setelah ikannya aku goreng Dan ini ada sisa minyaknya Kita masukkan saja langsung Di jahe Kita bikin sweet sournya Atau Asam manis Saosnya ya Setelah bawang putih Sama bawang bombay Langsung Kita tumis sebentar Oke bunda Setelah bawang putih Bawang bombay Dan jahe masuk Sudah setengah matang nih Masukkan sisi paprika Nanas Sama potongan tomat Jangan lupa juga Masukkan batang daun bawang Kita tumis dulu Biar agak layu ya Oke bunda-bunda Setelah agak layu nih Kita masukkan Sampuran caw sambal Saos tomat Garam Penyegap rasa Lagar bibuk Sama gila pasir Kita masukkan ya Bismillahirrahmanirrahim Dan kita masak Pastinya di tes rasa ya Nanti ya Kita masak sampai mendidih dulu ya Sama di tes rasa bun Oke bun Ini sausnya udah mulai mendidih Tinggal masukkan si ikan Yang digoreng tadi Rasanya udah sedap Oke bunda-bunda Ini sausnya udah mendidih Kita masakkan saja dua ekor Dan yang satu ekor punya nenek Saya akan sirang di atasnya gitu Sudah jadi Tinggal di plating bun Masya Allah Cantik Manjalita Sedap Ikan goreng sweet sour Saos Oke bunda-bunda Ini dia Ikan goreng sweet sour Yang ini bikin Tinggal di plating aja Sudah ready Dimakan Oke bunda-bunda Kita taruh di atas piring saja Biar enak nanti Makannya Biar tidak Menggosip Biar bunda-bunda Kita taruh aja Kepalanya Persebelahan Oke bun Oke mams Oke semuanya Ini hasil dari Ikan goreng Saos sweet sour Yang saya bikin hari ini Punya nenek juga ada Ini punya aku dengan kawan aku Cantik gak bun Cantik banget dong Biasakan kepalanya itu Gak berjejeran ya Biar dia gak ngosip gitu Oke bunda-bunda Ini hasil dari Ikan goreng Saos sweet sour Atau pedas manis Yang saya bikin hari ini Jika bunda-bunda Ingin mencobanya Untuk keluarga bunda-bunda Tercinta Silahkan Dan saya mau akhir videonya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax